assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan bingbot saya Fikri Adi dan teman saya Maribu Nadi siramata bingbot mesin pencari web diiklankan sebagai mesin mengambil keputusan yang bernahun dibawa bendera mesin pencari merupakan bentuk rekanasi yang dilakukan mesin pencari pada kedua mesin pencari produksinya terdahulu yakni websharing Bintless websharing dan mesin pencari ini diperkenalkan pada tanggal 28 Mei 2009 oleh CEO mesin pencari Steffle Balmer pada komperasi alfins digital di San Diego Amerika Serikat dan secara resmi diluncurkan pada saat ini menggantikan mesin pencari sebelumnya yaitu websharing Bing dipikirkan dengan menggunakan satu teknologi yakni powerset yang telah dibeli di sosok pada tahun 2008 teknologi ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh sesuai pencarian yang lebih akurat di samping itu, Bing dilengkapi dengan kemampuan untuk menempat dan membagi histori pencarian melalui SkyTrip Facebook dan lainnya Bing terbagi empat kompon yang satu web untuk mencari pencarian halaman situs atau website dua image untuk pencarian gambar ketiga news untuk pencarian berita yang keempat lain rank untuk pencarian siapa dan apa yang paling banyak dicari oleh pengguna Bing Pada tanggal 29 Juli 2009, Miss Rosok dan Yahoo mengumumkan sebuah penawaran di mana Bing akan mengerahkan Yahoo sering Semua pengguna dan minta Yahoo sering diharapkan telah mengalami konsepsi tersebut pada awal 2012 Pada Oktober 2011, Bing mengumumkan sedang mengerjakan infrastruktur pencarian baru dengan tujuan memberikan hasil pencarian lebih cepat dan sedikit lebih relevan bagi pengguna Teknologi pengendasan baru yang dikenal sebagai figure ini telah dimasukkan ke Bing secara global sejak Agustus 2011, pada Mai 2012 Bing mengumumkan rancangan ulang lain pada mesin pencariannya yang mencakup bila sisi sidebar kultur sosial yang mencari pada jaring sosial pengguna untuk mendapatkan informasi yang relata dengan kata mesin pencarian Yang pertama, sejarah Bing Miss Rosok telah memproduksi tiga mesin pencarian Sebelumnya, Bing yakni MNS Sering, Windows Lab Sering, dan Lab Sering Namun sayangnya menurut Miss Rosok ini Kinerja ketiga mesin pencari ini kurang maksimal dalam mencari pengguna sehingga belum mampu menggeser kedudukan Google Sering sebagai penguasa mesin pencari di dunia internet Kegagalan ketiga mesin pencari sebelum Bing ini tidak mematakan semangat Miss Rosok untuk terus menerus berinovasi dengan mencoba untuk mengevalasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada pada tiga mesin pencari sebelum Bing tersebut Selain itu, Miss Rosok juga menganalisis kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh mesin pencari persaing terutama Google Sering dan Yahoo Sering Oke, selanjutnya fitur Fitur dalam Bing diharapkan dapat mampu menjadi mesin pencari yang paling dapat diandalkan dalam mencari beragam informasi sehingga dapat menggeser dominasi Google Sering Harapan tersebut diwujudkan melalui fitur-fitur yang dibangun dalam Bing Beberapa fitur yang menjadikan Bing diprediksikan mampu menggeser keberadaan Google Sering antara lain Pertama yaitu Best Max Fitur ini mampu menampilkan hasil pencarian yang relevan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan Link yang paling relevan akan ditampilkan pada bagian atas daftar atau list hasil pencarian Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh hasil pencarian yang sesuai disertai pula dengan link situs yang mirip Selanjutnya interface Interface fitures Interface ini menampilkan gambar background yang akan terus mengalami perubahan setiap harinya Gambar yang ditampilkan ini merupakan gambar yang unik dari seluruh dunia Gambar background yang ditampilkan ini juga dilengkapi dengan informasi berkenan dengan gambar tersebut Gambar background pada mesin pencarian ini bersifat fleksibel artinya dapat diaktifkan dan dinonaktifkan pada interface hasil Pencarian menampilkan bagian hasil panel navigasi pada sidebar kiri dan preview di sisi kanan hasil pencarian yang berhubungan atau relate searching Selanjutnya media fitur Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari gambar gambar dan video yang diinginkan Halaman hasil pencarian ini akan menampilkan seluruh hasil pencarian dalam bentuk thumbnail dalam satu halaman Sehingga pengguna tidak perlu beralih ke halaman-halaman berikutnya yang membutuhkan waktu cukup lama Untuk memainkan video tersebut pengguna tidak perlu mengklik thumbnail video Tetapi hanya cukup mengarahkan kursor mouse pada thumbnail video saja Berikut install answer Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat Bing juga dapat berfungsi sebagai kalkulator yang berfungsi sebagai mesin penghitung Fitur ini pun juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui harga saham, harga tiket pesawat, jadwal penerbangan, pengiriman barang, melalui kapal oleh perusahaan tertentu, informasi lalu lintas, review restoran, kamus, dan sebagainya Berikutnya Bing Maps Fitur Map dalam Bing merupakan virtual art Artinya fitur ini memungkinkan pengguna untuk bisa mengetahui lokasi berbagai daerah dari berbagai negara di dunia Selain itu fitur ini juga dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan ketika sedang melakukan perjalanan keluar kota maupun keluar negeri Berikutnya Bing Travel Fitur ini menampilkan secara anggaran untuk melakukan perjalanan melalui transportasi, hotel, sewa, dan lain sebagainya Kelebihan dari Bing Bot itu adalah sebagai berikut Ada pun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Bing antara lain Gambar latar belakang yang variatif Ketika mengakses halaman depan situs bing.com pada hari yang berbeda Maka tampil gambar Background yang digunakan Terima kasih Fasilitas 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 Untuk táf Fasilitas HD Fasilitas Fasilitas shapes Di scene lainnya, pengguna harus mengklik link yang ditampilkan di dalam halaman tersebut untuk mengetahui isinya. Namun, pada Bing ini, pengguna tidak perlu mengklik link lagi, tetapi hanya perlu mengarahkan kursor pada link tersebut untuk menampilkan kotak detail. Melalui kotak detail inilah pengguna dapat menyimak sekilas informasi tentang link tersebut. Selanjutnya, tampilan Bing Maps yang lebih interaktif. Bing Maps ini mempunyai akses loading yang cepat. Selain itu, pengguna juga dapat mengubah penyajian peta geografis ke dalam beragam mode penampilan. Bing Maps pun dapat memungkinkan pengguna untuk menampilkan beberapa area atau daerah secara tiga dimensi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami penjelasan tentang mengenai Bing Bot.